Al-Quran milik orang muslim Al-Injilu linnasroniyin Kitab Injil milik orang nasrani Az-Zaburu lilyahudiyin Kitab Zabur milik orang yahudi Li disini dimakna milik Pen ini milik Ustadz Khasan Maka dapat direjemahkan Al-Qolamu lil-Ustadz Khasan Gak usah pakai hadhal kolam Al ini sudah dimakna khusus Pemirsa yang diramati Allah SWT Kita lanjut ayat yang ketiga yaitu Ar-Rahmanirrohim Ar-Rahmani ini dibaca Ar-Rahimi ada terpemasok Ustadz ini kelihatan Ya kelihatannya adalah Salam dulu Ustadz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dengan Pak Haji Supri di Berenos Di daerah Kendal Pak Meraya Berenos daerah Merbu Kendal Kendal Pak Haji Pak Haji Pak Haji Supri Pak Haji Supri Oke Pak Ya terima kasih Pak Monggo Mungkin ada pertanyaan Atau masukan ya Atau masukan untuk acara kami Kami persilahkan Ini Pak Haji Supri Pak Ustadz Selamat Suri Ustadz Bagaimana Pak Oke Ya saya mau tanya Masalah Alfa TH Saya Ustaz Amin Walad Walad Saya ada Paham Kadang-kadang saya Bagaimana Walad 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 Yang Tentang Memulai Cara membacanya Tentang cara membacanya Mas Ya Walad Cara membacanya Oh Alfa TH Sudah cukup Pak Ya cukup Pak Terima kasih Pak Ustadz Terima kasih atas Pertanyaannya Silahkan kami persilahkan Kepada narasumber kami Untuk Menjelaskannya Monggo Terima kasih Bapak dari Kendal Ini terkait dengan membaca ya Kalau membaca ini Sudah Masuk ke ranah Tajwid Ya Gak apa-apa Tapi Kalau dari aspek bahasa Bisa dibaca Walad Dolin aja sudah Dari segi bahasa Arab Sudah benar Tapi ini karena Ayat Quran Kita harus membaca Al-Quran Dengan Tajwid Maka ini masuk dalam Ranah Tajwid Yaitu bacaan Dalam bacaan mat Ya Dan kebetulan kita membaca Ustadzah Mabak Ustadzah yang Hafidhah ini Coba Ustadzah Saya mohon Dibaca dengan benar Ya Ayat yang terakhir Ustadzah ya 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 terakhir Kita mulai Ghairil aja Ghairil maghudubi ya Ya Satu Dua Tiga Ghairil maghudubi Al-Quran Al-Quran Gitu Bapak Insya Allah Seperti itu Saya menghargai yang Hafidh Quran Ya Jadi saya membaca Saya bagi-bagi bersama-sama Pahlanya Gitu Ustadz ya Gitu Bapak Ya Kira-kira Ini masuknya Dalam ranah Ilm Tajwid Yaitu pada Bacaan mat Ya Jadi Ghairil maghudubi Ghairil maghudubi Aleyhim Walak Dullin Gitu ya Kita lanjutkan dulu Sambil nunggu Teleponnya masuk Kita masuk Ayat yang ketiga Yaitu Ar-Rahmanirrohim Kata Ar-Rahman Dan Ar-Rahim Ini juga dibaca Kasroh Huruf akhirnya Jirnya pakai Kasroh Tidak dibaca Ar-Rahmanirrohimu Atau Ar-Rahmana Ar-Rahima Karena dua kata ini Adalah juga sifat Sifatnya Allah Kata Allah Tadi dibaca Kasroh Maka kata Ar-Rahman Dan Ar-Rahim Juga dibaca Kasroh Maka menjadi Ar-Rahmanirrohimu Dari sini Semuanya masih menjelaskan Sifat-sifat Allah Maka Cara membaca Kata itu Sama dengan Kata Allah Yaitu Man'ud Atau Masufnya Kemudian Kata yang keempat Ayat yang keempat Yaitu Maliki Yaumiddini Maliki Ini dibaca Ki Bukan dibaca Ku atau Ka Ini sama Karena ini menjelaskan Sifat Allah Karena kata Allah Dibaca Kasroh Maka kata Malik Duga dibaca Kasroh Bukan Maliku Atau Malika Tapi dibaca Maliki Yang Merajai Merajai Yaumiddini Hari Kemudian Yaitu Allah yang Merajai Yang menjadi Raja Pada hari Kiamat Hari kemudian Ini adalah Sifat Allah Maka Kata Malik Harus Ikut dibaca Jer Dan jernya Karena Soheh Makaikasroh Yaumiddini Bukan dibaca Yauma Atau Yaumu Ad-Dini Bukan dibaca Yaumaddinu Atau Yaumaddina Karena ini sebagai Mudufillah Mudufillah itu Kalau dia Mufrod Dia huruf akhirnya Dibaca Jer Jernya Pake Kasroh Maka menjadi Maliki Yaumiddini Panjenengan Semua Dimanapun Nanti Kalau membaca Al-Quran Atau tulisan Arab Tanpa Harokat Kalau sudah Tahu Cara-cara Seperti ini Gak usah Pake Tata bahasa Yang rumit Titen Kita titen Kalau belajar Bahasa itu Katanya Ustadz saya dulu Pelaten Titen Open Jadi Kalau kita Belajar bahasa Dari aspek Grammarnya Kowaidnya Terlalu rumit Kalau kita Dalami dari Pemula dari Titen dulu Insyaallah Mudah Misal Kata Tadi yang awal Ayat pertama Bismillahi Ar-Rahmani Ar-Rahimi Tanpa harokat Tanpa sakal Kita bunyi Karena Kata Allah Kata Ar-Rahman Kata Ar-Rahim Berdampingan Bentuknya sama Sama-sama Bentuknya ada Alnya Allah ada Alnya Ar-Rahman Ada Alnya Ar-Rahim Ada Alnya Dan Mudahkar semua Maka Tentunya Kata yang kedua Dan ketiga Cara membahasanya Ikuti Kata yang pertama Allahi Ar-Rahmani Ar-Rahimi Tanpa harokat Tetap Bunyi Kita lanjutkan Ayat yang kelima Iyaka Iyaka Nasta'inu Iyaka Disini Dibacaka Ini memang Karena Isimabni Ustaz ya Kita lanjutkan nanti dulu Ustaz ada yang mau lewat Ini Ini Masih semakin lama Semakin menarik Tetapi Kita harus Taat dulu Kita harus Break dulu Karena Ada yang mau lewat Yang mau lewat Berikut ini Para pemerintah Jangan kemana-mana Kami akan segera kembali Setelah Yang berikut ini Sinsi Sari Alam Semarang Sinsi Sari Alam Semarang Adalah klinik ternama Dengan konsultan Yang berpengalaman Yang telah lama menetap Di Sinsi Sari Alam Semarang Dengan memakai Metode pengobatan 2 plus 3 Telah terbukti Mampu Membersihkan racun Dalam tubuh Dengan hasil cepat Memperlancar Peredaran darah Dan memperbaiki Fungsi-fungsi organ tubuh Metode 2 plus 3 Terbukti ampu Mengobati berbagai macam penyakit Saat ini Negara yang maju Seperti Amerika Jepang Singapura Telah mempelajari Metode 2 plus 3 ini Metode yang baru ini Dapat menghasilkan Hasil yang bagus Dalam waktu yang singkat Cepat dan tidak ada Efek samping Dan setelah sembuh Tidak mudah Kambuh lagi Terutama Untuk pengobatan Kanker payudara Tumor Gagal ginjal Diabetes meletus Dan penyakit nyeri lainnya Sinsi Sari Alam Semarang Telah berdiri Selama 4 tahun Dan selama 4 tahun Itu pula Telah mendapat Banyak pujian Dari pasien Dan masyarakat Sinsi Sari Alam Semarang Mempunyai sifat Membantu pasien Yang sakit parah Biaya pengobatan Tidak terlalu mahal Dan relatif wajar Untuk pasien Yang menerita penyakit menular Bisa mendapat obat Untuk mengantisipasinya Datang dan berobatlah Ke Sinsi Sari Alam Semarang Jalan Dokter Cipto 115A Semarang Timur Tidak terlalu mahal Jalan Dokter Cipto 11A Semarang Timur Jalan Dokter Cipto 11A Semarang Timur Sari Alam Semarang Timur Sari Alam Semarang Timur Terima kasih telah menonton 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 Kami Ternyata Terima kasih telah menonton Manudu Jadi ini Maka Tidak Al-alami Dibaca Nah Nadiya Disini Nasi 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 yaitu kata depan li, huruf jer kemudian kata Allah kata Allah itu, maka ketika digabungkan menjadi li lahi proses iklal dan lain sebagainya ada huruf yang ganda itu yang sama harus digandakan jadi dalam bahasa Arab itu gak ada huruf dalam iklal tadi ya, huruf yang bersama itu berdampingan gak ada maka ketika ada huruf yang sama berdampingan, maka harus digandakan menjadi satu dengan tasdid atau tawtif namanya kemudian kata Allah sendiri itu sebenarnya dari kata ilah ilahun dari kata ilahun maaf Pak bisa nanti dilanjutkan kembali tapi kita harus mempersembahkan yang mau lewat berikut ini oh iya Sinsi Sari Alam Semarang Sinsi Sari Alam Semarang adalah klinik ternama dengan konsultan yang berpengalaman yang telah lama menetap di Sinsi Sari Alam Semarang dengan memakai metode pengobatan 2 plus 3 telah terbukti mampu membersihkan racun dalam tubuh dengan hasil cepat memperlancar peredaran darah dan memperbaiki fungsi-fungsi organ tubuh metode 2 plus 3 terbukti ampu mengobati berbagai macam penyakit saat ini negara yang maju seperti Amerika, Jepang, Singapura telah mempelajari metode 2 plus 3 ini metode yang baru ini dapat menghasilkan hasil yang bagus dalam waktu yang singkat cepat dan tidak ada efek samping dan setelah sembuh tidak mudah kambuh lagi terutama untuk pengobatan kanker payudara tumor gagal ginjal diabetes meletus dan penyakit nyeri lainnya Sinsi Sari Alam Semarang telah berdiri selama 4 tahun dan selama 4 tahun itu pula telah mendapat banyak pujian dari pasien dan masyarakat Sinsi Sari Alam Semarang mempunyai sifat membantu pasien yang sakit parah biaya pengobatan tidak terlalu mahal dan relatif wajar untuk pasien yang menerita penyakit menular bisa mendapat obat untuk mengantisipasinya datang dan berobatlah ke Sinsi Sari Alam Semarang Jalan Dr. Cipto 115 A Semarang Timur TVRI Stasiun Jawa Tengah kini menambah satu channel penyiaran lagi setelah channel 4 VHF dan channel 23 UHF analog kini TVRI Jawa Tengah dapat Anda saksikan melalui channel 28 UHF digital suara lebih tajam gambar lebih jatuh terima kasih masih tetap bersama kami dalam program Al-Kalam tadi sudah dijelaskan tentang keindahan daripada surat Al-Fatihah dari segi bahasanya disitu ada kemudian juga bagaimana kok pada kata Allah ada pertanyaan tadi bisa menjadi lillah kemudian alnya bisa hilang tapi sebenarnya dari penjelasan dari narasumber kami bukan hilang tetapi sebenarnya ada proses yang namanya iklal ditatib dan sebagainya silakan kepada Ustaz Nur Dati untuk menyimpulkan pertemuan pada kesempatan sore hari ini ya bersaya dirimati Allah subhanahu wa ta'ala sambil kita sebelum kesimpulan sedikit mengulang kata Allah itu dari kata ilahun yang artinya Tuhan masih umum kemudian dalam bahasa syarab ditambah al yang dimakna khusus al-ta'rif maka menjadi Allah maka kalau Tuhan itu masih umum Allah itu menjadi khusus ketika Allah itu diduli kata lam maka lam yang sama itu ditatib maka menjadi seakan-akan hilang sebenarnya tidak hilang maka maka lillahi menjadi lillahi pemirsa yang kedua terkait dengan ini karena keterdasan waktu kita baru bisa membahas ayat 1 sampai 4 Ustaz ya dan disini kita simpulkan kita telah memahami yaitu namanya muntada dan khobar ada man'ud dan na'ad kemudian ada mafulbih dan juga ada susunan idofah ya akhirnya diharapkan kita semua nanti bisa membaca tulisan Arab lebih-lebih Al-Quran yang tanpa harokat atau ada harokat dari atas bawah saming kanan kiri tetap berbunyi dengan baik karena kita bisa membaca dengan baik dan benar mungkin itu Ustaz ya terima kasih kepada Pak Nur Heddi dan juga terima kasih kepada para perusahaan semuanya kita berharap masih bisa berjumpa kembali dalam kesempatan yang akan datang dan kami akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.